assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman temanku semuanya jumpa lagi di channel tutorial 888 semoga channel ini tidak bosan-bosan untuk selalu memberikan informasi pengalaman dan pengetahuan untuk anda semuanya pada kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara mengidit video dari hasil kamera biasa yang ada di HP kamera yang seperti ini kemudian dirubah hasilnya seperti hasil kamera aplikasi seperti misalkan aplikasi kamera GPS map atau timestamp dan aplikasi-aplikasi yang lainnya yang tampil ada tanggal kemudian lokasi kemudian dan Google mapnya namun sebelum lanjut teman-teman saya dengan segala kerendahan hati saya mengajak teman-teman semuanya untuk menekan tombol subscribe kemudian like dan share kepada teman-teman yang lain agar bisa sama-sama menambah wawasan dan dan berbagi pengetahuan kepada sesama baik teman-temanku semuanya yang pertama yang harus dipersiapkan oleh teman-teman ada aplikasi yang harus di download di playstore aplikasinya adalah pixel lab kali ini saya akan mengedit menggunakan aplikasi pixel lab ini bisa di tidak harus menggunakan laptop seperti Corel draw Photoshop dan lainnya ini cukup eh aplikasi sederhana yang bisa di edit di HP yang bisa digunakan kapanpun dan dimanapun saja karena saya sudah ada aplikasi pixel lab nya kita langsung saja buka eh pertama teman-teman yang harus dilakukan hapus dulu new text ini klik kemudian tekan tong sampah ini kemudian oke nah ini sudah kosong selesai itu teman-teman eh yang titik tiga ini yang kanan silahkan di klik kemudian image size di sini teman-teman perlu men setting manual misalkan kita mau pakai background landscape maka di sini 950 disini 750 ini jadi seperti ini tampilannya teman-teman selesai itu ketika sudah di setting teman-teman bisa menambah foto yang ingin anda edit untuk ditambahkan tanggal nama dan yang lainnya atau sehingga menginginkan ada lokasi dimana anda berfoto misalkan plus ini di tanda plus di pojok kiri ini di klik kemudian from gallery tunggu silahkan di cari fotonya kita kita ambil sampel misalkan contoh yang ini ini foto tidak ada apa-apanya kita coba karena tadi ambil di landscape kita ambil yang 4.23 sebenarnya ini bisa di setting manual cuman untuk mempercepat saya langsung saja klik jadi seperti ini tinggal cari posisi kemudian centang oke selesai itu kita paskan dengan background nya dengan latar yang tadi kita setting itu nah selesai ini masih ketika kita mau ngedit yang lainnya ditakutkan ini pindah-pindah posisi maka teman-teman klik di bawah titik tiga ini yang berbentuk untuk wajib ini di klik keluar seperti ini maka disini kunci saja yang seperti kunci ini gembok silahkan di klik Oke klik lagi wajib untuk meng-close setelah itu dicoba foto tidak lagi geser-geser eh sebelum itu teman-teman yang perlu dipersiapkan yang kedua yaitu file gambar yang berbentuk png misalkan gambar png yang sudah di edit oleh teman-teman semuanya atau bisa cari langsung di Google yang berbentuk png nanti tinggal tambahkan misalkan contoh seperti ini kita ambil ini teman-teman karena saya sudah menyiapkan karena ingin dibuat contoh silahkan di oke saja tapi teman-teman teman-teman tergantung bagaimana nantinya kreativitas teman-teman mau dibentuk seperti apa silahkan tapi yang pasti langkah-langkahnya seperti yang saya sampaikan kemudian ini paskan ditarik sesuai dengan keinginan teman-teman baru dimana disini misalkan Oke selesai ketika sudah selesai pas dirasa pas klik lagi wajib gembok ini ditekan lagi ya seperti itu tekan lagi untuk meng-close wajib Nah keluar setelah itu teman-teman perlu menambah misalkan teks jadi nama ataupun apapun lokasi atau apa tanggal dan sebagainya teman-teman bersama siapa misalkan anda mengambil momen foto tersebut ada pojok kiri atas plus ini di klik klik lagi kemudian teks kemudian teks ini yang ini yang ini ini di klik dua kali nah disini hapus kemudian misalkan Jawa Timur Indonesia misalkan kemudian selesai Oke taruh disini misalkan kurang kecil kurang besar silahkan sesuaikan dengan keinginan dan sesuai dengan kreativitas teman-teman selesai Oke Hai jika ingin menambah lagi misalkan alamat misalkan dimana anda mengambil video ini plus klik lagi kemudian teks kemudian tekan Hai kemudian tekan dua kali lagi misalkan Hai jalan apa saja Hai yang penting paham Hai paham langkahnya langkah-langkahnya oke Hai nah ini karena ini terlalu besar silahkan ini dikecilkan jadi seperti itu ya Hai misalkan lagi mau nambah langitut atau seperti hasil aplikasi foto GPS yang asli misalkan ambil lagi tekan lagi plus kemudian teks kemudian tekan dua kali lagi kemudian misalkan latitude disingkat lat kemudian apalagi biasanya main 6 kemudian ada 0 kuadrat bagaimana cara cara mengetik atau mengetik atau menampilkan tulisan 0 kuadrat gampang teman-teman ketika sudah keyword ini tampil seperti ini misalkan yang diinginkan 0 tinggal tekan huruf kosong atau 0 nanti akan tampil Hai nanti akan tampil Hai nah seperti itu jadi tinggal dilanjut lagi misalkan berapa kemudian long Hai sama seperti tadi misalkan 9 0 kuadrat 9 aja di seperti itu tinggal Hai tinggal nambah lagi Hai tinggal nambah lagi red kemudian oke selesai itu kalau jika terlalu besar silahkan dikecilkan lagi paskan nah seperti itu teman-teman kemudian Hai kemudian misalkan mau menambah tanggal tinggal tambah lagi seperti biasa tambah kemudian teks kemudian tekan dua kali lagi kemudian tanggal 12 garing Hai 12 garing 2020 jam misalkan tinggal menambahkan 00 pp2 12 pm oke setting lagi kemudian taruhin pindah taruh di bawahnya silahkan di coba teman-teman ketika sudah selesai misalkan nah ini jadi seperti ini selesai teman-teman jika mau mengunci agar mengunci ini ini semua huruf mau dikunci juga ah biar tidak geser-geser dan rata kiri rata-kiri rata kanannya klik wajib ini lagi kemudian kunci semua Oke selesai itu ini tidak bisa bergerak nah selesai itu teman-teman tinggal save save image save to gallery sudah teman-teman kita lihat hasilnya ini teman-teman hasilnya jadi hasilnya seperti ini seperti hasil dari aplikasi foto gps map yang asli yang terpenting adalah kreativitas teman-teman untuk agar indah kelihatannya hasilnya silahkan dicoba eh sebelum ditutup jika ada bahasa yang kurang benar baik mohon dimaafkan yang terpenting teman-teman semuanya paham langkah-langkahnya bagaimana cara mengedit foto hasil dari kamera biasa dan diedit untuk menjadi kutu seperti hasil aplikasi foto gps map timestamp dan aplikasi-aplikasi yang lainnya dengan menggunakan aplikasi pikselet terima kasih teman-temanku semuanya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hai 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 Terima kasih.